enak nih ku sawang Sina jenengannya wangkula ngatain nyeklemik enak nggak enak bu karir nyeklemik padahal persiapannya sorot yang nih ku nek buatan kebiasaan nyeklemik buatan saget gimana buatan ayo sani coba jenengan sing nyeklemik kalo nih ku bu kalo ceritani eh dhati sebelum ngawas kalo tak guyon guyon rian jenengan cek botan ngantuk nge bu nge makin sebelum masuk ke materi kalo tak guyon guyon rian kali nge jenengan kalo ceritani ibu kalo nih ku mubaliko penceramah ayahku lo nih ku ngga mubalik dua-duanya sami-sami penceramah suatu ketika kalo kalo ayahku lo saya sama ayah mengantar ibu saya eh sedang ceramah jadi ibu kula sendirian saya dan ayah cuma ngantar nunggu di mobil ceritani setelah ibu saya turun setelah ceramah dhati emsi neng grogi demikian tadi ceramah agamah yang telah disampaikan oleh almarhumah ibunya isulastri karpeniku almukaromah cuman keliru almarhumah kula kali ayahku lo tengger-tenger ngelamun ibu kira-kira sundil bolong takuntilan jadi nak buatin kebiasaan dia buatin saget bu enak nih ku sawang sinar wang nih madi rasa makna dewe dewe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan vlog kreativo jadi untuk kajiannya langsung bisa dicek di al-anwar tv linknya sudah tak taruh di bawah jadi ini amanat ya amanat aku sebagai salah satu yang tukang nyuting di al-anwar tv juga kepengen al-anwar tv itu rame jadi disini tak tampilkan di awal adalah potongan ceramah selanjutnya disini adalah keseruannya lor keseruannya itu seperti apa jadi acara persiapan dan menyambut isromikrod dan juga ceramah kajian agama dari ning umilailah wah seperti ini keseruannya ini waktu belum mulai ya belum mulai ini masih kosong masih awal-awal acara dan di tengah acara ternyata banyak banget ya yang datang ya Alhamdulillah berarti sekarang anak-anak muda ini juga mulai tertarik dengan kegiatan agama seperti ini ya memang untuk mengajak anak muda ini kita juga harus mengundang Mubalik dan juga Mubalikoh yang muda juga kalau yang tua biasanya datang tua-tua semuanya lor ini uniknya ya tapi kalau untuk selawatan itu biasanya anak-anak suka nah itu kelihatan ya di belakang itu kok ada bendera-bendera ini kayaknya kita perlu kesana dulu lor oke nah ini disini kita sudah ada di lapangan ini adalah lapangan parkir sebenarnya dan ini masih kosong ya lapangan parkirnya masih kosong waktu acara itu sudah penuh jadi aku udah gak bisa keluar aku bantu di dalam bantu ngeceki ngeceki suara ngeceki suara kan ada yang bagian mixernya sendiri nah aku tugasnya tinggal ngeceki suara kenapa kamera itu kan sebenarnya tak bawa aku bawa kamera kamera ada di motor permasalahannya satu akses untuk ke kamera itu udah penuh wah udah penuh ya yang penting udah live streamingnya udah jalan ya udah aku lagi di dalam gak bisa masuk karena kebanyakan ya ini sih tadinya memang lagi ngecek ngecek di luar seperti apa dan aku memang kepengennya seperti ini tak tampilkan keseruan keseruannya di luar itu seperti apa waduh ini ya anak-anak ini kebiasa ini kayak gini loh itu loh yang bawa kertas-kertas ini sulit membersihkannya udah dibomongin kayak gini susah memang ya namanya anak-anak muda ya lagi mencari jati diri mereka itu adalah hal yang menyenangkan bagi mereka ya tinggal kita nanti bersihkan aja mesti bakal diomeli ini sama orang-orang ini ya nah ini acara di dalam ini sudah mulai penuh ya nah ini ning umilailah udah datang luar biasa beliau beliau datang itu karena melihat disini kan juga ada ustadznya ada yainya beliau pilih duduk di bawah luar biasa ya akhlak dari seorang mubalikoh yang memang terkenal gitu loh saat ini bener-bener viral umilailah itu bener-bener viral luar biasa ini di luar di luar masih ada yang kosong saya semakin memenuhi acara semakin padat semakin padat dan semakin banyak orang yang datang wah ini umpendi udah datang nih loh makin banyak loh wah makin banyak loh nah ini sudah mulai penuh ya dalam udah mulai penuh guys untuk video kali ini hanya potongan-potongan aja ya jadi disini aku fungsinya itu agar teman-teman yang lain yang juga pengen mendengarkan ceramah dari umilailah bisa langsung ke Al Arman TV linknya sudah tak taruh di bawah jadi pas wah ini aku di dalam ngeluh yang dalam ngeluh kenapa ngeluh ya karena memang gimana ya posisi kamera itu gak pas gitu loh di awal video itu nah pusing kita juga pusing sebagai yang megang kamera itu pusing ini yang megang udah anak-anak ini tak kasihkan anak-anak aku udah di dalam Udah nunggu bagaimana proses selanjutnya dan alhamdulillah acaranya sih lancar ya nah ini beliau nya sedang memberikan nasihat kepada kita semua kalau untuk nasihat seperti ini jangan dilihat umurnya loh yang penting ilmunya ilmunya ada ya udah yang baik-baik kita terima ya memang itu nasihat-nasihat itu kadang gak enak ya buat kita ya kadang gak enak tapi ya itulah kalau orang masih disayang itu biasanya masih akan dikasih nasihat tapi kalau orang sudah dilupakan ya udah orang yang gak pernah dikasih nasihat itu adalah orang yang dilupakan udah itu aja loh intinya cuma itu aja nah ini sudah cukup rame disini ya oke perjumpaan kita kali ini cukup sian ya langsung aja ke Al-Anwar TV jangan sampai ketinggalan ya ini ya iman soalnya ceramahnya bagus bagus masuklah ke kalangan tua muda itu masuk sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga tetap sehat tetap semangat tetap bisa menjalani hidup dengan positif